Untuk dihabisi Putra putra Walang sumsa Keluarkan tombak yang berada di dalam tubuh kalian Sandi kaya Bismillahirrahmanirrahim Ambillah ketiga tombak yang berada di dalam tubuh kalian Ambilah ketiga tombak yang berada di dalam tubuh kalian Sendika Kusti Prabu Segera Laktanakan kita kuih Sendika Kusti Prabu Terima kasih Jagat Dewa Batara Lelaki malang ini terkena jurus penghancur roh Siapa lelaki ini Dan apa yang dilakukannya hingga ia bisa terkena jurus andalanya idahayu itu Aneh Jari-jari kakinya tetap utuh Meski kulitnya menghitam Biasanya orang yang terkena jurus penghancur roh akan segera membusuk tubuhnya Dimulai dari kedua kakinya Kenapa lelaki malang ini tetap utuh dan tidak terlihat tanda-tanda tubuhnya membusuk Luka bekas potokan Ular sendok bulang biru Racun ular sendok bulang biru itu sangat mematikan Bisa membuat orang yang terkena bisanya akan mati dalam waktu yang tak berapa lama Tapi aneh Kenapa lelaki ini masih bertahan hidup Tidak tahu kalau Raden datang kemari Bama Aku yang meminta kunci penjara Aku yang memeriksa beberapa tawanan Kau tidak perlu ikut Lebih baik sekarang Kau beritahu Raisurawisesu Bahwa aku ada di penjara Bisa Raden Bisa Tidak 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 Apa yang sudah dikatakan wangi padanya? Korang ajar, aku lakuk padan. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa kau juga tidak menyerangku? Apa aku bilang, pasti Wang dimengatakan sesuatu pada mata setan. Kalau tidak, mana mungkin dia menyerangku? Mata setan, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak tahu apa yang sudah dikatakan oleh murid bodoh itu. Tapi karena kau sudah menyerangku, baiklah. Rasakan. Terima kasih telah menyerangku. Tentu saja, Wang. Tentu saja aku ingin menjadi raja di kerajaan pencejaran. Untuk menghentikan ayah anda Prabu. Dan sementara itu, tidak ada yang boleh menghentikanku untuk menjadi raja. Entah itu raja walang song sang, raja kian sang tang, ataupun yang lainnya. Terima kasih telah menyerangku. Tentu saja. Kepanakanku, ingat Raden, kamu adalah satu-satunya kepanakanku yang sangat begitu wabangkakan. Kalau begitu, wabang pangkat sekarang. Tapi ingat, jaga kesihatanmu. Kamu harus baik-baik saja kepanakanku. Sebentar lagi, agaknya jadi berapa suda wisisai? Dasar aja bodoh. Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tunggu puter aku! Ibu Unda, sejak kapan Ibu Unda berada di sini? Puter aku, sebenarnya sedari tadi Ibu Unda sudah ada di sana, Ibu Unda mendengarkan percakapanmu dengan uakmu itu. Lalu kenapa, Ibu Unda? Apakah aku ada salah dalam berbicara? Puter aku, Ibu Unda mohon kepadamu. Kau jangan lagi termakan hasutan uakmu itu. Masalah Tata itu, biarlah menjadi urusan Ayah Andamu. Biar dia yang menentukannya. Namun Ayah Andamu sudah berjanji, Ibu Unda, untuk menyerahkan semua Tata ini kepadaku. Masalah! 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 Bangkok! Oh luar biasa, luar biasa Curus naga basah dan pedang naga basahku Sama sekali tidak mampu melukainya Kau harus membayar nyawa murid kesayanganku Apa maksudmu? Mata setan Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan Wangdi Wangdi, Wangdi, Wangdi Aku yakin Semua ini gara-gara Wangdi Pasti dia sudah berkata yang tidak-tidak kepada mata setan Oh kurang ajar ke Wangdi Putraku, Ibunda mohon kepadamu Kau jangan lagi termakan oleh hasutan uamu itu Masalah tata itu Biarlah menjadi urusan Ayahandamu Biar dia yang menentukan Tidak Ibunda Namun Ayahanda sudah berjanji Untuk menyerahkan semua ini kepadaku Ada apa denganmu, Ibunda? Kenapa kau menangis? Putraku Kenapa kau membentak Ibunda seperti itu? Karena Ibunda selalu saja mencampuri urusanku Putraku Sejak kapan kau berubah? Padahal tadinya Ibunda sudah lega Kau berubah menjadi putra yang baik Dan berbakti sama seperti saudara-saudara, Bu Sudahlah Ibunda Jangan pernah membanding-bandingkan aku Dengan anak-anak Ayahanda yang lain Karena sampai kapanpun Aku tidak pernah sama dengan mereka semuanya Aku akan buktikan kepada Ibunda Kepada siapapun Bahwa aku lebih baik daripada mereka Dan aku pantas Aku pantas untuk menerima semua ini Dan menerima tanah penjajaran Putraku sadarlah Ibunda mohon Putraku tunggu Ibu Ibu anda belum selesai berbicara Mau apa lagi? Mau apalagi? Cepat Keluarlah kalian berdua Oh, Raden Kita harus waspada Jangan-jangan Ini adalah jebangan dari dia Kita dibebaskan Untuk dihabisi Bodoh kalian berdua Jika aku ingin membunuh kalian berdua Tidak perlu Aku mengeluarkan kalian Dari penjara ini Cepat Keluar Waspada Raden Bagus Bagus Mereka berdua sudah Maaf Raden Raden walang susah memanggil Raden ke penjara Ada apa dia memanggil ke penjara? Mohon maaf Raden Amba tidak tahu Amba hanya menjalankan perintah Baiklah Pergilah Pergilah Ini kesempatan kita tukangmu Selagi walang susah masih di belakang Raden Amba merasa amin Kenapa walang susah tiba-tiba membebaskan kita? Jangan-jangan Ini adalah jebangan dari dia Kita pikirkan saja Yang penting sekali Kalian Kelihatannya Kalian terburu-buru sekali Kalian ingin kemana? Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Dia sangatlah sakti Kita tidak mungkin lawannya Raden Dia Sudah kepala ntar Lebih baik kita segera melawan Jangan mempermalukan kandang musik Buat menjadi penakut Cabut penang Jangan membuat malu kandang musik Kita lawannya Baden Yaudah kan? Kau pikir aku takut dengan ini? Syah Raka Ini Siapa orang ini? Ada apa Raka memanggil kekuat? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!